Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan masih di channel yang atus masih bersama aku atus bagi kamu yang baru aja mampir di channel ini selamat datang dan perkenalkan nama ku atus nah kali ini sesuai dengan judul di bawah aku pengen bikin toner yang ampuh banget untuk leg hitam nah disini yang bener-bener banyak udah testimoninya dan banyak banget juga yang udah bikin dan memang ini terbukti banget untuk leg hitam selain leg hitam juga buat geraut juga bisa ya nah bagi kamu yang mengklik video ini yang pengen tau gimana toner untuk leg hitamnya dalam bahan pare-nya langsung aja ini dia pembikinannya cara membuat toner pare ampuh usir leg hitam bahan-bahan yang perlengkapan pembutuhan toner ya buah pare kamu bisa yang besar atau yang kecil terus juga air mawar sekarang aku pakai merk Viva terus juga spray-nya nah spray ini bisa kalau yang botol bekas parfum atau yang beli ya jadi terserah aja terus juga ada pisau ada parutan mangkok dan juga saringan pertama-tama potong buah pare ya terus kita bagi dua kamu pare-nya itu mau kecil mau besar juga bisa terus kita buang isi dalamnya ya yang dalam tengahnya itu kita buang yang kita pakai adalah kulitnya aja ya jadi kita buang dalamnya dan ingat buahnya udah dicuci bersih ini ya terus kita ambil mangkok terus juga kita ambil parutannya dan juga lalu kita harus parut si pare ini nah ini dia udah selesai pemarutannya dan begini hasilnya terus ambil mangkok lagi satunya dan kita parut-parut sedikit biar si air pare itu keluar dengan maksimal lalu kita ambil saringan dan kita saring dan kita saring si pare ini sampai ya sampai seperti itu sampai benar-benar si airnya itu habis terkuras dari parenya sendiri udah selesai lalu kita tambahkan air mawar air mawar untuk merek apapun bisa ya tapi hari ini aku pakai pipa terus juga kita taruh si air mawar tadi ke spray atau kamu nggak pakai wadah ini juga nggak apa-apa tapi aku biasanya suka banget yang ini untuk disemprotin langsung ke muka gitu jadi lebih praktis dan lebih mudah dan lebih higienis nah ini dia hasilnya untuk air mawar dan juga parenya yang kita bikin toner ya cara pakai toner pare dan air mawar untuk plek hitam semprotkan toner ke wajah secara langsung yang tadi terus pijit-pijit sedikit dan diamkan selama kamu tidur karena ini bagusnya kamu pakai sebelum tidur dan sampai pagi hari lalu nanti dicuci ya diamkan sebentar seperti ini sampai kering lalu cara kedua kamu bisa gunakan pakai kapas muka yang seperti ini nah kamu biasanya kalau nggak pakai spray yang pakai tempat tadi yaudah kapasnya kamu celupin aja langsung ke tempat wadah mangkok tadi jadi itu kalau kamu nggak punya apa-apa nggak punya spray yang tadi jadi pakai mangkoknya nggak apa-apa terus oleskan ke seluruh muka selanjutnya yang cara ketiga yang sangat praktis banget yaitu pakai mangkok yang tadi seandainya kamu nggak punya spray atau nggak punya kapas kamu bisa gunakan pakai tangan pastikan tangan kamu itu udah bersih udah dicuci bersih sebelum nancap ke mangkok oh ya kalau kamu mau memang berapa kali pakai si paritnya itu mangkok kan dibedain gitu nah dia pakainya pakainya bisa dalam satu minggu itu tiga kali ya jadi pakainya itu pada malam hari mau tidur sampai di pagi hari kamu bangun lalu dicuci oke itu tadi yang udah cara bikinnya dan juga cara pakainya ya nah kali ini memang bener-bener aku pakai si tonernya ya dari bahan dari pare dan juga si air mawarnya yang ditaruh disini nah kamu tadi tuh ada tiga cara pemakaian untuk si toner sendiri disini kenapa jadi toner yang terbuat dari pare dan air mawar ini ampuh banget untuk telek hitam karena di dalam pare sendiri di dalam pare sendiri di dalam pare sendiri itu banyak banget mengandung vitamin C nya ya jadi vitamin C nya itu bagus banget sebagai antibakteri juga dan tentunya ini itu bagus banget buat kamu yang plek hitam apalagi buat kita kayak ibu-ibu ya kayak jeng udah umur hampir 36 ke 40 tahun itu memang harus bener-bener hati-hati banget dengan si plek hitam nah bagi kamu yang di rumah yang lagi plek hitam ini rekomendasi banget buat kamu yang pengen memudarkan dan juga pastinya nanti bakal menghilang dan tentunya itu bakal berproses ya dan nikmati prosesnya perlu bersabar karena ini bener-bener banyak banget udah buktinya dan bagi kamu yang pengen mencoba selamat mencoba